Intro Dewan Perwakilan Rakyat Kebupaten Sidrap Menggelar Rapat Paripurna Penetapan dan Penyerahan Catatan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah tahun 2023 pada Senin 22 April 2024 Catatan Rekomendasi diserahkan Ketua DPRD Kebupaten Sidrap Haji Ruslan kepada Penjabat Bupati Sidrap Haji Basra Acara berlangsung di gedung DPRD Kebupaten Sidrap, Jalan Jenderal Sudirman Pangkajene, Kecematan Mahari Tenggai, Kebupaten Sidrap Dalam sambutannya, Haji Basra menyampaikan pemerintah daerah 26 Maret 2024 lalu telah menunaikan salah satu kewajiban konstitusionalnya Menyerahkan dokumen LKPJ kepada DPRD tepat waktu Selanjutnya dibahas dan dievaluasi oleh Komisi-Komisi di DPRD Hasil pembahasan oleh Komisi DPRD melahirkan rekomendasi yang tertuang dalam keputusan DPRD Dia menjelaskan, LKPJ Kepala Daerah merupakan laporan penyelenggaran pemerintah daerah selama satu tahun Mencakup hasil penyelenggaran urusan pemerintahan serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan Hasil pembangunan yang tertuang dalam dokumen LKPJ itu merupakan wujud nyata dari kerjasama dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan Yang mengutarakan penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah bukan hanya untuk memenuhi prosedur penyelenggaran pemerintahan Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 Namun menjadi bahan koreksi yang konstruktif Rekomendasi DPRD menjadi dokumen penting bagi pemerintah daerah untuk perbaikan kinerja selanjutnya Dan bagi DPRD, rekomendasi tersebut menjadi bahan pengawasan lebih lanjut dalam segenap aktivitas penyelenggaran urusan pemerintahan Agar apa yang telah menjadi kesepakatan bersama yang tertuang dalam RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya bisa diwujudkan Dari Kecematan Maritengai, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan Terima kasih telah menonton!